suatu suku banyak bila dibagi x kuadrat dikurang 3x tambah 2 mempunyai sisa x kurang 1 dan bila dibagi x kuadrat dikurang x kurang 6 mempunyai sisa 4x kurang 1 bila suku banyak tersebut dibagi x kuadrat tambah x kurang 2 mempunyai sisa oke berarti disini yang ditanyakan adalah sisa pembagian apabila dibagi oleh ini nah biar lebih gampang coba kita misalkan suku banyak tersebut adalah fungsi fx nah jadinya kita pakai yang ini fx sama dengan px dikali hx tambah sx dimana disini adalah pembagi terus ini hasil bagi terus ini sisanya nah berarti langsung aja disini suku banyak ini itu dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 2 nah berarti px nya sama dengan x kuadrat tambah x kurang 2 berarti fx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 2 terus dikali hx terus tambah sisa disini karena itu yang ditanyakan terus karena bentuknya seperti ini maka kita bisa kita bisa memisalkan sisanya itu yalah mx tambah n nah dari sini kita cari m dan n gitu ya supaya kita bisa dapat sisanya nah berarti langsung aja ini tuh bisa kita faktorin jadinya fx sama dengan x tambah 2 kali x kurang 1 terus dikali hx terus tambah mx tambah n nah dari sini kita bisa lihat petunjuk di soal bahwasannya fx itu kalau dibagi x kuadrat dikurang 3x tambah 2 sisanya x kurang 1 nah berarti kalau kita buat seperti ini jadinya fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 2 terus dikali hx terus terus tambah sisanya x kurang 1 nah sehingga dari sini ini tuh bisa kita faktorin jadinya fx sama dengan x kurang 1 kali x kurang 2 terus dikali hx terus tambah x kurang 1 nah dari sini nah dari sini kalau kita hubungkan dengan yang ini terdapat kesamaan gitu ya yaitu x kurang 1 nah berarti dari sini kita coba ambil f1 dimana kalau kita substitusikan x1 berarti ini tuh jadi 0 terus yang ini juga 0 nah berarti f1 sama dengan 0 nah dari sini kita bisa substitusin kesini jadinya f1 sama dengan yang ini itu 0 terus yang ini jadinya m tambah n dimana ini tuh sama dengan 0 nah ini persamaan yang pertama terus kita bisa lihat lagi disini bahwasannya bila dibagi x kuadrat dikurang x kurang 6 mempunyai sisa 4x kurang 1 berarti disini pembaginya adalah x kuadrat dikurang x kurang 6 dan sisanya adalah 4x kurang 1 nah berarti langsung aja berarti fx sama dengan x kuadrat dikurang x kurang 6 terus dikali hx terus tambah sisanya ialah 4x kurang 1 nah dari sini ini tuh bisa kita faktorin jadinya fx sama dengan x kurang 3 kali x plus 2 terus dikali hx terus tambah 4x kurang 1 nah dari sini kalau kita hubungkan ke sini terdapat kesamaan gitu ya yaitu x tambah 2 jadinya disini kita ambil f min 2 dimana f min 2 berarti kalau kita substitusin ke sini hasilnya bakal 0 terus terus kalau ke sini jadinya 4 kali min 2 kurang 1 sama dengan min 8 kurang 1 sama dengan min 9 nah berarti kita dapatkan f min 2 sama dengan min 9 terus kita substitusikan x sama dengan min 2 ke sini jadinya kalau kita substitusin ke sini jadi 0 terus kalau ke sini jadinya min 2m tambah n nah berarti min 9 sama dengan min 2m tambah n nah ini persamaan ke 2 nah dari sini dan sini berarti kita bisa eliminasi gitu ya jadinya m oke di sini m tambah n sama dengan 0 terus min 2m tambah n sama dengan min 9 nah jadinya kita kurangkan berarti ini itu 0 terus min eh sorry jadinya plus 3m gitu ya 3m sama dengan 9 nah berarti m sama dengan 9 per 3 nah berarti m sama dengan 3 nah karena m sama dengan 3 berarti kalau kita substitusin ke sini jadinya 3 tambah n sama dengan 0 berarti n sama dengan min 3 nah sehingga dari sini dan sini berarti kita dapatkan sisanya sama dengan mx tambah n itu sama dengan 3x kurang 3 gitu nah kalau kita lihat di sini berarti jawabannya b b ok selamat menikmati